Spesifikasi, fitur, interior dan eksterior, harga, pajak STNK tahunan dan 5 tahunan, semuanya akan kami ulas lengkap setelah intro berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan biayapajak.com, kali ini mobil Toyota Camry menjadi pokok ulasan. Pada dasarnya mobil besutan Toyota ini masih mobil yang sama, dari model Camry tahun sebelumnya. Pada tahun ini, di pasar Indonesia Toyota Camry ditawarkan dengan 2 varian yaitu Toyota Camry dengan mesin konvensional dan hybrid, Camry baru menggunakan platform TNGA, Toyota New Global Architecture, yang membuat lebar serta wheelbase bertambah. Desain eksterior serta interior revolusioner, diikuti fitur yang memiliki banyak teknologi baru dan memberi sensasi berkendara semakin menyenangkan, pengendalian dari all new Camry terasa mumpuni dari sebelumnya, lantaran mobil ini memiliki postur lebih rendah. Sehingga gejala limbung dapat tertangani lebih baik. Sementara fitur keselamatan meliputi airbag, depan dan samping, sistem bantuan parkir, isofis dan imobilizer, untuk harga Toyota Camry Permaret 2023 atau pada saat video ini dibuat, harga Toyota Camry tipe 2, 5V ditawarkan dengan harga Rp 771.300.000. Sedangkan untuk harga Toyota Camry dengan teknologi hybrid ditawarkan dengan harga Rp 909.400.000. Berbeda dari generasi sebelumnya, interior all new Camry memiliki desain baru yang jauh lebih menarik. Sudut-sudut tajam dibalut tarikan garis yang lembut, membuat bentuk asimetris. Hal itu menjadikan Camry tidak membosankan. Pada generasi sebelumnya, desain dashboard yang mengotak dan simetris menjadikan karakter Camry kaku dan tua, desain lingkar kemudi cenderung biasa saja, meski dengan tombol pengaturan yang sudah lengkap. Hadir juga fitur tilt-telescopic steering di semua varian, perbedaannya ada pada cara pengoperasian. Varian hybrid diatur secara elektrik, sedangkan untuk Camry tipe V dioperasikan dengan cara konvensional, material yang ada pada kedua varian cukup berkualitas. Tidak ada plastik murahan pada dashboard dan door trimnya. Wood panel hanya ada di varian non-hybrid sedangkan aksen aluminium untuk varian hybrid. Jok kulit juga tersedia di kedua varian dengan warna interior yang cenderung gelap. Hadirnya sunroof di tipe V memberi daya tarik tersendiri bagi konsumen Camry. Karena dari waktu ke waktu, Camry belum pernah mengeluarkan varian yang memiliki sunroof terkecuali pada varian hybridnya. Yang juga menarik, adanya wireless charging di setiap varian all-new Camry. Hal ini menambah fitur fungsi pada mobil ini, tapi secara fitur memang varian hybrid lebih kaya. Adanya head-up display, pendingin jok, pengaturan kursi belakang secara elektris. AC triple zone serta audio JBL yang memiliki kualitas suara sangat baik. Tetapi secara harga pun terpaut jauh dibanding varian non-hybrid. Perbedaan harga mencapai angka 200 jutaan rupiah antara V dan hybrid. Untuk kami, fitur varian Camry V sebetulnya sudah cukup menunjang untuk kebutuhan sehari-hari bagi eksekutif yang menjadi segmentasi pasar mobil ini. All-new Toyota Camry masih menggunakan mesin lama A25 FXS berkapasitas 2,5 liter, 4 silinder dengan teknologi dual VVTi. Mesin ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 183 PS pada 6.000 RPM dan torsi maksimal 234 N pada 4.000 RPM. Digandeng dengan transmisi otomatis 6 percepatan, mobil ini sanggup berpacu dari 0 hingga 100 KpJ dalam waktu 9,7 detik. Kecepatan maksimalnya tercatat 210 km per jam dengan konsumsi BBM yang diklaim 13 km per liter, sedangkan untuk varian yang hybrid, juga tetap menggunakan mesin yang sama yaitu mesin A25 FXS, namun memiliki output yang berbeda karena memiliki cadangan tenaga dari motor listriknya. Torsinya sangat melimpah saat keduanya bekerja bersamaan. Mesin bakarnya menghasilkan 173 PS, tapi punya ekstra torsi 202 N. Total Camry Hybrid mampu menghasilkan 422,6 N. Pada varian hybrid mobil ini dapat dikendarai hanya dengan motor listrik, EV, walau jangkauannya beberapa kilometer saja. Informasi Pamungkas Seperti biasa akan kami bagikan informasi pajak STNK tahunan dari mobil sedan besutan Toyota Motor yang satu ini. Untuk yang pertama adalah pajak mobil Camry 2,5V, pajak mobil Camry ini di wilayah Jakarta adalah sebesar Rp11.049.000, sedangkan pajak tahunan di wilayah luar Jakarta misal wilayah Jawa Timur adalah sebesar Rp8.322.500. Kemudian informasi selanjutnya adalah info pajak STNK tahunan All New Camry 2,5 Hybrid, pajak tahunan untuk wilayah Jakarta adalah sebesar Rp13.878.000, sedangkan untuk pajak tahunan di wilayah luar Jakarta misal Jawa Timur adalah sebesar Rp10.444.250. Kemudian untuk pajak lima tahunan atau pajak yang dibarengi ganti plat nomor adalah total pajak tahunan ditambah Rp300.000. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini, semoga informasi yang kami sajikan dapat memberikan manfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, Wassalamualaikum.